Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu 34 peserta pendidikan dasar Gada Pratama yang diselenggarakan oleh PT Baja Murni Mandiri dinyatakan lulus dan kompeten setelah mengikuti pelatihan baik materi maupun praktek selama kurang lebih satu minggu Hal tersebut tercetus dalam sambutan dari Kasup Dit Satpam Polsus Polda Kaltim AKB Peruskan yang kali ini disampaikan oleh Kasat Bin Mas Polres Kutai Timur AKP Rina Dwi dalam penutupan kegiatan yang dilaksanakan di Aula salah satu hotel di Kecamatan Sangata Utara Sabtu 30 Juli 2022 lalu Selain itu AKP Rina juga menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dasar Satpam baik teori dan materi telah tercapai hingga 100% Beliau pun berpesan kepada para peserta yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan dasar Satpam agar bisa mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di lapangan kerja baik materi maupun pelajaran lapangan dengan menunjukkan kinerja yang baik sebagai petugas pengamanan hari ini kita sudah melaksanakan penutupan di Kecamatan Satpam ke 37 dengan di jumlah awal 34 selesai juga 34 jadi alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dasar Satpam teori dan materi pelajaran di lapangan pun sudah terselesaikan semua dan 92 jam pelajaran materi pembelajaran baik itu lapangan maupun di kelas maupun di kelas itu semua tercapai 100% karena kalau kita nggak selesai kita juga belum tentu ditutup mas untuk rekan-rekan Satpam yang baru saja menyelesaikan pendidikan dasar Satpam saya hanya berpesan apa yang kalian sudah dapat dalam pelatihan kurang lebih satu minggu ini tolong diaplikasikan di lapangan baik itu materi maupun pelajaran lapangan aplikasikan tugas ini di lapangan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai petugas pengamanan di lingkungan kerjanya selamat menikmati